Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Inggris melawan Panama dalam laga kedua fase grup G Piala Dunia 2018 di Stadion Nisni Novgorod pada minggu, tanggal 24 Juni tahun 18, ini pukul 19.00. Pertandingan ini nyatanya akan menjadi kesempatan besar bagi Inggris untuk mengamankan tiket mereka ke babak 16 besar selanjutnya di Piala Dunia 2018 nanti. Baru masuk menit awal pertandingan, permainan sudah tampak sengit. Jesse Lingard sempat terjatuh ke tanah saat tubuhnya tengah beradu dengan salah satu pemain Panama Armando Koper ketika tengah berebut bola. Namun akhirnya, tendangan sudut yang dilakukan oleh Trippier mampu dimanfaatkan dengan baik oleh John Seton. Satu angka pun tercipta untuk Inggris di menit ke-8 lewat sundulan keras Seton ke arah gawang Panama. Lingard kembali dilanggar oleh Torres dan Escobar yang membuat wasit akhirnya memutuskan untuk mengganjar tendangan penalti bagi Inggris. Heri Kane yang didapuk sebagai eksekutor dari tendangan penalti tersebut pun kembali berhasil menjebol gawang Jamie Penedo di menit ke-22. Tepat menit ke-36, gawang Panama kembali berhasil dijebol oleh Lingard setelah dirinya mampu menembus penjagaan lini pertahanan tim lawan. Inggris jauh unggul dari Panama dengan skor sementara 3-0. Tak butuh waktu lama, Seton pun menyusul cetakan gol Lingard pada menit ke-40 lewat tendangan bebas yang dilakukan oleh Trippier. Secara menakjubkan, Kane kembali mampu memanfaatkan tendangan penalti yang diberikan usai pemain Panama melanggar salah satu pemain Inggris. Hasilnya, Kane berhasil membubukan gol kembali di menit ke-45 plus 1. Lega telah masuk ke babak kedua. Usai dalam babak sebelumnya, Inggris tampil mendominasi laga hingga pesta gol pun tercipta di gawang Panama. Kane kembali menggenapkan raihan skor bagi Inggris lewat cetakan gol hat-tricknya di menit ke-62. Golnya tersebut sempat dicek kembali lewat VAR untuk memastikan apakah tendangan tersebut off-cide atau tidak. Namun, gol ketiga Kane bersih dari off-cide, membuat Inggris unggul jauh dari Panama. Pada menit ke-63, Kane pun akhirnya digantikan oleh Jami Fardy, disusul oleh Lingard yang digantikan oleh rekannya Fabian Delpeha. Akhirnya Panama mampu menorehkan satu angka dalam perlawan berat mereka atas Inggris lewat gol yang dilesakan oleh Felipe Baloi di menit ke-78. Tak ada lagi gol yang tercipta usai Panama mencetak satu angka. Laga antara skuad asuhan Gareth Southgate dan Panama pun berakhir dengan selisih skor cukup besar, yakni 6-1.